Akhirnya kebohongan Jeffrey selama 19 tahun ini diketahui oleh Novia. Selamat datang di Youtube channel Sinoopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Kamis 30 Maret 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Terlihat sekali bagi Tami kalau ibu Ivanka ini benar-benar tidak peduli sama anak yang sudah dia buang lewat Bu Windy. Bu Windy juga tampak mengeluh nih karena takut dikejar terus sama Tami. Saat tahu Ivanka adalah ibu kandungnya, seketika Tami berkhayal langsung memeluk Ivanka. Namun ditolak mentah-mentah sama Ivanka. Tami jadi mengurungkan niatnya untuk mendekati ibu Ivanka dan lebih memilih untuk memotret wajah ibunya saja. Kemudian Bu Ivanka memberikan uang 20 juta untuk Bu Windy agar Bu Windy bisa pergi ke luar kota. Ternyata Ivanka sama aja seperti Arjuna ya guys, sama-sama menyelesaikan masalah dengan uang. Dugaan Tami juga benar nih, ibu kandungnya gak mau menerima Tami sebagai anaknya. Hingga lebih memilih untuk membayar Bu Windy agar pergi jauh supaya nanti Tami tidak mengganggu Bu Windy lagi. Ivanka juga lebih tenang karena berpikir kalau Tami tidak akan tahu tentang identitasnya. Bisa kita lihat ya guys, kalau Tami benar-benar sangat terpukul melihat ibunya, ibu kandungnya yang dia nanti-nantikan selama ini ternyata sangat tidak menginginkan Tami berada di sisinya. Saat tahu anaknya Tami sedang mencari ibu Ivanka pun, ibu Ivanka tidak mengindahkan sama sekali dan berusaha untuk menghindar karena dia gak mau banget berhubungan dengan Tami. Sebenarnya kenapa nih ibu Ivanka gak mau membesarkan Tami? Kepo juga ya? Di sisi lain, Pak Ashraf mengatakan kepada Novia bagaimana khawatirnya Mama Esti pada Novia sampai meminta bantuan Jeffrey untuk bisa menghibur Novia. Novia kaget juga nih saat tahu alasan mamanya ke Pak Ashraf seperti itu. Novia juga tahu banget nih, ibu Esti melakukan itu semua karena pasti gak mau Papa Ashraf jadi banyak pikiran dan malah jadi sakit lagi. Padahal Jeffrey juga ngomongin tentang voice note Arjuna nih, dan kalau Pak Ashraf tahu, tentu Pak Ashraf tidak akan pernah memaafkan Jeffrey. Novia merasa situasi ini sangat sulit, sampai kapan nih Arjuna akan bersikap seperti ini padanya. Tapi kalau Novia menyerah, dia merasa tidak menghargai usaha Jeffrey juga nih selama ini. Di sisi lain, Mama Esti mengatakan kalau Restu Arjuna itu menjadi masalah yang paling berat untuk Jeffrey dan Novia. Tapi ibu Esti yakin Jeffrey orang yang sangat baik dan sadar kalau perasaan Jeffrey dan Novia itu adalah cinta sejati. Tapi ibu Esti meminta kalau ada masalah, Novia harus ngomong langsung ke mamanya, agar Novia tidak berpikiran sendiri. Ibu Esti mengatakan sampai kapanpun ibu Esti akan selalu ada untuk Novia. Novia juga sampai terharu dan langsung memeluk mamanya nih, karena dia sangat merasa diperhatikan sebegitunya oleh mama angkatnya. Padahal mereka tidak mempunyai ikatan darah, tapi tetap aja nih, sayangnya Mama Esti pada Novia itu lebih dari apapun. Tiba-tiba ada paket lagi nih guys yang datang ke rumahnya Novia. Paket tersebut ternyata dari Jonathan, yang mengirimkan hasil foto Novia dengan kanaya saat di rumah sakit. Kemudian pak Ashraf, ibu Esti, dan Novia melihat foto itu bersama-sama. Mereka semua jadi kembali melo nih. Mereka benar-benar rindu sama kanaya, apalagi Novia. Melihat foto dia bersama kanaya untuk yang pertama dan terakhir kalinya membuat Novia jadi benar-benar sangat amat merindukan anaknya. Sakit hati Novia masih belum sembuh nih guys, apalagi kerinduannya sama kanaya jadi selalu membuat Novia jadi benar-benar terpuruk dan merasa lemah lagi nih. Tapi untung saja Novia mempunyai kedua orang tua yang sangat amat menyayanginya dan selalu mensupport Novia. Di sisi lain, Tami di sepanjang perjalanan benar-benar menangis melihat sikap ibu kandungnya yang tidak mengacuhkan Tami. Tami akhirnya juga mengetahui rumah ibu kandungnya yang sangat luar biasa mewah. Di rumah mewahnya pun, Bu Ivanka tampak menangis nih. Begitupun dengan Tami yang juga merasa terpukul dengan kisah hidupnya yang benar-benar pahit karena tidak diakui oleh ibu kandungnya sendiri. Dan tidak diinginkan oleh ibu Ivanka. By the way, ibu Ivanka ini sepertinya menutupi sesuatu juga nih guys. Kira-kira apa ya? Tami juga penasaran nih, kenapa dia malah dibuang padahal ibu Ivanka sangat kaya raya. Apa penyebab sebenarnya ibu Ivanka sampai seperti ini sama Tami nih? Kenapa dia harus membuang Tami? Dan siapa sebenarnya ayah kandung dari Tami ini? Apakah benar ayah kandung dari Tami ini adalah Pak Arjuna? Dan pastinya, Bu Ivanka ini takut banget nih sama ancaman dari Pak Arjuna. Mungkin saja Bu Ivanka membuang Tami ke panti asuhan karena takut nanti Pak Arjuna mengetahui anaknya yang dikandung oleh ibu Ivanka, yaitu Tami dan nanti malah membuat Tami jadi terluka gara-gara Pak Arjuna. Kemudian setelah meeting, Jeffrey dihubungi Bu Astrid yang sudah menunggu di ruangannya. Di sisi lain, Tami di kantor masih saja kepikiran sama ibu Ivanka. Dia berpikir dengan rumah yang sebesar itu dan dia yang sekaya itu, kenapa Bu Ivanka tega membuang anak kandungnya sendiri. Novia masih direndung duka, apalagi saat melihat foto Novia dengan kanaya. Kemudian Pak Ashraf selalu bikin hati anaknya tenang nih guys. Bu Esti dan Pak Ashraf juga nggak mau Novia berlarut dalam kesedihan. Mereka meminta Novia untuk beristirahat sejenak dan lebih memilih untuk meninggalkan Novia sendiri di kamar agar Novia bisa mengambil waktunya sedikit untuk bisa lebih tenang nih hatinya. Namun ternyata Novia melihat ada sebuah flash disk nih. Dan ternyata flash disk itu berisikan file fotonya kanaya dan dia langsung memindahkannya ke laptop. Di sisi lain, hakim menghubungi Novia karena ingin ngobrol berdua sama Novia membicarakan tentang keributannya dengan Jeffrey. Bu Astrid yang mengunjungi Jeffrey di kantornya membicarakan tentang kekhawatirannya kalau Pak Arjuna mulai mengetahui asal usulnya Novia. Dan hal ini bikin Jeffrey jadi makin pusing. Masalahnya semakin banyak. Padahal masalah sebelumnya belum beres nih. Tapi malah ada masalah baru yang benar-benar pelik juga nih untuk diselesaikan. Bu Astrid juga ingin Jeffrey secepatnya jujur pada Novia. Siapa sebenarnya Jeffrey ini? Bu Astrid takut nanti malah keduluan sama Pak Arjuna. Bu Astrid tahu nih ini berat banget untuk Jeffrey. Dan resikonya Novia pastinya akan membenci Jeffrey banget. Namun sebelum rasa cinta itu menjadi benci, Novia pasti akan merasakan yang sakit luar biasa saat mengetahui lelaki yang dia cinta malah menyembunyikan rahasia yang sangat besar darinya. Semakin Jeffrey menunda, akan semakin besar pula rasa sakit Novia nanti. Apalagi jika Novia mendengar kebenaran itu dari orang lain, bukan dari Jeffrey langsung. Kemudian Jeffrey mengkhawatirkan Novia yang sedang berduka juga nih. Tapi Bu Astrid hanya memberikan waktu Jeffrey tak lebih dari satu bulan untuk berterus terang. Karena jika lebih dari itu, takutnya bakalan ada yang memberitahu Novia lebih dulu dan akan membuat Novia semakin sakit hati dan marah kepada Jeffrey. Kemudian di sisi lain, Indri memimpikan cucunya Saskia yang memanggilnya dengan sebutan Eyang Uti. Seketika Bu Indri langsung terbangun dari mimpinya dan dia benar-benar sangat amat berharap hingga saat ini kalau Saskia itu masih ada. Namun, dia juga harus menerima kenyataan kalau Saskia itu memang sudah meninggal dunia. Jadi mau gak mau, Bu Indri harus menerima itu semua. Kemudian saat bertemu Novia di taman, Novia langsung memberikan file foto Kanaya kepada Hakim. Flashdisk tersebut langsung dihium oleh Hakim nih. Kemudian Hakim langsung to the point pada Novia. Hakim mengatakan Novia salah memilih laki-laki. Hal tersebut membuat Novia jadi aneh nih melihat Hakim. Kalau Novia gak sama Jeffrey, Kanaya pasti masih di dalam kandungannya Novia dan akan baik-baik saja. Hakim mengatakan dia sudah mendengar tentang voice note Arjuna pada Novia yang tidak menyetujui hubungan Jeffrey-Novia. Dan secara gak langsung, Hakim menyalahkan Jeffrey yang sudah membuat anaknya meninggal dunia. Bagi Hakim, Jeffrey sama aja seperti Arjuna yang sama-sama jahat dan meminta Novia untuk tidak terlalu membela Jeffrey karena kemakan cinta buta pada Jeffrey. Mulut Hakim kembali pedes nih guys dan lagi-lagi menyakiti hati Novia karena sudah menjelek-jelekan Jeffrey. Hakim menilai Novia terlalu naif karena buah tak akan jatuh dari pohonnya. Dia yakin kalau Jeffrey adalah orang yang jahat seperti halnya Arjuna. Semakin Hakim mendesak Novia, semakin Novia gak nyaman juga nih untuk ngobrol sama Hakim. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Kemudian di sisi lain, Jeffrey jadi kepikiran sama pesan mamanya untuk tidak menunda terus-menerus tentang kejadian 19 tahun yang lalu kepada Novia. Walaupun berat, Bu Astrid meminta Jeffrey untuk mempersiapkan dirinya untuk semua itu. Dan Bu Astrid akan selalu ada untuk Jeffrey dan akan selalu mendukung Jeffrey. Jeffrey akan selalu jadi anak kecilnya Bu Astrid yang selalu Bu Astrid khawatirkan nih guys. Namun Jeffrey merasa siap gak siap untuk berterus terang. Di sisi lain, Tami masih kepikiran sama pertemuannya dengan Ibu Ivanka, Ibu kandungnya. Dan tiba-tiba, dia dikagetkan dengan Dinda yang mengajak Tami untuk pulang kerja bareng. Saat mau pulang, ternyata Kak Miranti tampak menemui Tami ke kantor VSTV dan mengajak Tami untuk ngobrol berdua. Dan betapa kagetnya Miranti saat di lift yang keluar malah Bu Astrid, mamanya Roni. Miranti langsung teringat, dulu Roni pernah mengajak dia ke acara VSTV dan bertemu dengan keluarga Arjuna. Namun dulu Miranti gak sempat untuk bertemu dengan keluarga Pak Arjuna, karena ada telepon mendadak yang mengatakan papanya sedang sakit. Dan dia teringat kalau Roni juga pernah mengatakan kalau Bu Astrid belum pernah tahu wajah Miranti. Yang membuat Miranti jadi agak lebih tenang nih saat bertemu dengan Bu Astrid nantinya. Betapa bahagianya Miranti melihat kandungan Tami yang sudah jalan 7 bulan. Miranti tampak menggali Novia lebih jauh nih dari Tami. Dan akhirnya Tami menceritakan bagaimana dulu Novia sedih banget kehilangan ayahnya dan awal Novia masuk ke panti asuhan. Novia mengatakan dia sangat membenci orang yang menabrak ayahnya. Seketika Miranti jadi ikutan sedih nih karena mengingat sekarang Novia sangat membenci ayahnya padahal bukan ayahnya yang salah. Sesampainya di rumah, Arjuna sepertinya tidak mencurigai Astrid nih dan dia yakin kalau memang Astrid pergi arisan dengan teman-temannya. Tapi dia curiga kalau Rehan berkomplot dengan Astrid untuk mengelabui Arjuna. Bu Astrid juga takut banget nih akan semarah apa nanti kalau Arjuna mengetahui kebohongan Bu Astrid yang bersekongkol dengan Rehan untuk memanipulasi identitasnya Novia. Wah kasian juga ya Bu Astrid demi Jeffrey dia rela membohongi suaminya sendiri. Sesampainya di rumah, Hakim tampak langsung melihat potret foto anaknya dengan Novia dan Hakim. Hakim langsung nangis lagi nih guys karena rindu dengan Kak Naya. Dia sangat amat mencintai Kak Naya. Walaupun Kak Naya sudah meninggal dunia tapi tetap aja nih rasa kesedihan Hakim kehilangan anaknya benar-benar sangat terasa hingga ke penonton juga. Di sisi lain Jeffrey berpikir kematian anak Novia ini yang begitu cepat merupakan rencana Tuhan agar Jeffrey tidak ngelama-lamain untuk berterus terang sama Novia. Jeffrey berencana dalam waktu 2 minggu ini dia akan jujur sama Novia saat Novia sudah mulai kuat juga hatinya setelah kepergian anaknya. Di sisi lain Miranti jadi kepikiran terus nih sama Novia dan dia juga berencana untuk ngobrol langsung sama Novia nantinya. Kira-kira Miranti mau ngobrolin apa nih ya sama Novia? Nah sedikit bocoran untuk episode hari ini kita akan melihat Jeffrey dan Novia bertemu nih guys dan tampaknya Jeffrey benar-benar sangat amat takut untuk berterus terang sama Novia. Dia pastinya tidak akan menyangka kalau senyuman Novia kali ini adalah senyuman tulus terakhir untuknya. sebelum nanti senyuman itu akan berubah menjadi kebencian karena pastinya Novia akan sangat amat kecewa saat tahu Jeffrey adalah orang yang harusnya bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan Sinetron Takdir Cinta Yang Kupili episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Bye kalau Bye kalau